Man of the Match AS Roma vs AC Milan Zlatan Ibrahimovic AC Milan bertarung sengi dengan AS Roma dalam laga lanjutan seri A yang digelar di Sadio Olimpico Senin 1 November 2021 dini hari, namun pada akhirnya mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1 Ibrahimovic cuma bermain hingga menit ke-57 sebelum digantikan Olivier Giroud Meski cukup singkat, namun kontribusinya buat Milan membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan kali ini Pemain asal Swedia tersebut sejatinya bisa mengantongi 2 gol di pertandingan kali ini Sayang, salah satu golnya yang tercipta 6 menit setelah babak kedua dianulir wasi telantaran offside Kuskert memberi rating 7,6 buat Ibrahimovic Sepanjang laga, ia melepaskan 2 tembakan dan menyelesaikan 19 operan dari 22 percobaan Ia juga memenangkan duel udara sebanyak 1 kali 1 gol dan menjadi alasan Milan mendapatkan penalti Tidak bisa dimungkiri kalau Ibrahimovic berperan dalam semua gol resenari Sehingga wajar apabila penyerang berumur 40 tahun tersebut Pantas dinebatkan sebagai Man of the Match 40 tahun cuma angka, Ibrahimovic tidak berencana pensiun di AC Milan 40 tahun cuma angka, Ibrahimovic tidak berencana pensiun di AC Milan Telah meninjak kepala empat pada awal bulan Oktober lalu Namun pemain berkemasaan Sweden tersebut belum tertarik buat gantung sepatu Fisik Ibrahimovic sudah tidak lagi seperti waktu masih muda dulu Ia sempat absen cukup lama sampai akhirnya kembali merumput pada bulan September lalu Gara-gara cedera juga, Ibrahimovic pun harus melewatkan ajang Euro 2020 Kendati masih produktif dalam urusan mencetak gol Tidak bisa dimungkiri bahwa era Ibrahimovic di dunia sepak bola hanya tinggal menunggu waktu Kontraknya sendiri bersama AC Milan berakhir pada pertengahan tahun 2022 mendata Belum ada tanda-tanda dari klub soal kemungkinan adanya kontrak baru buat Ibrahimovic Namun sepertinya, mantan pemain Barcelona dan Manchester United belum berniat berhenti merumput Ibrahimovic mengutarakan niatnya untuk melanjutkan karir di dunia sepak bola saat berbincang kepada Telefoot Dalam sesi wawancara tersebut, ia berkata bahwa Milan mungkin bukan klub terakhirnya Saya tidak yakin, lihat saja nanti Saya bilang saya ingin terus bermain selama yang saya bisa Jika mereka melepas saya dan saya merasa masih bisa lanjut Maka saya akan melakukannya, ujar Ibrahimovic Kans buat milan juara Serie A musim ini terbilang sangat lebar Saat ini, klub besutan Stefano Pioli tersebut sedang merebut posisi puncak dengan Napoli Ibrahimovic percaya bahwa Rosneri mampu keluar sebagai juara Kami bisa percaya pada peluang kami Semakin Anda percaya, semakin itu menjadi mungkin Tanpa kepercayaan serta kerja keras, Anda tidak bisa meraih target Anda Kata Ibrahimovic lagi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Ibrahimovic tetap produktif meski usianya tidak lagi muda Musim lalu, sebelum mengalami cedera Ia mampu menghasilkan 17 gol dari 27 kali penampilan di semua kompetisi Saya tidak terkejut oleh performa saya Saya adalah yang terbaik Saya tidak bisa terkejut kalau saya memang terbaik Saya mencoba membantu rekan setim saya agar bisa menjadi lebih baik Lanjutnya Saya tidak perlu membuktikan diri lagi Tapi saya tidak ingin pensiun dan kemudian menyesalinya Berpikir bahwa saya bisa melanjutkan Saya tidak ingin berhenti sampai tersingkir benar-benar habis PSG bisa seperti saat ini Semua karena Ibrahimovic Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic Mengaku menjadi dalang atas perubahan besar yang terjadi di Paris Saint-Germain saat ini Paris Saint-Germain saat ini menjadi salah satu klub yang ditakuti di daratan Eropa Bagaimana tidak pemain-pemain berlebar bintang ada di sana Sebut saja Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Mario, Marco Verratti, Gialdegi Denaruma, dan lain-lain Yang terbaru, peraih 6 gelar Balon d'Or Lionel Messi Merapat ke klub ibu kota Perancis setelah gagal memperpanjang kontrak di Barcelona Dengan kedalaman sekuas seperti itu Paris Saint-Germain dijagokan akan merajai Eropa Namun tahukah anda jika PSG bisa seperti itu karena siapa? Hanya satu orang yang paling bertanggung jawab atas kejayaan PSG saat ini Yaitu Zlatan Ibrahimovic Setidaknya itulah yang ia klaim sendiri Dilansir dari Football Italia Ibrahimovic pengaku menjadi salah satu alasan kenapa PSG menjadi seperti ini Zlatan Ibrahimovic beralasan Jika ia menjadi magnet bagi para pemain dunia untuk mau bermain di PSG Saya adalah salah satu yang pertama tiba ketika PSG diambil alih Dan saya melihat perubahan hanya dalam 48 jam Saya sangat bangga berada di sana sejak awal Karena tanpa saya, PSG tidak akan menjadi seperti sekarang ini Kata Ibrahimovic Saya datang ke Paris bukan untuk uang atau kota Tetapi untuk mengubah segalanya Pungkas eks pemain Manchester United itu Sejak datang ke Paris Ibrahimovic memang langsung memberi dampak signifikan Di musim pertama Ibrahimovic membawa PSG menjuari Ligue 1 setelah absen beberapa tahun Di musim berikutnya Hingga 2015-2016 PSG digdaya di tanah Perancis Total ia mempersembahkan 9 trofi untuk PSG 4 Ligue 1, 2 Piala Perancis dan 3 Piala Liga Perancis A9 kalahkan AS Roma Stefano Pioli girang bukan main Kami bisa dapatkan skudeto musim ini Kesuksesan A9 ini dipandang sang pelatih Stefano Pioli sebagai capaian yang luar biasa Ia memiliki keyakinan kemenangan ini menjadi tanda dari sesuatu yang lebih besar Pria berkepala pelantos ini Mulai membayangkan skud asuhannya bisa mengangkat gelar juara Liga Italia di akhir musim nanti Pasalnya Kemenangan di kanda AS Roma ini didapat dengan cara yang tidak biasa Tip asuhannya Harus menghadapi racikan Jose Mourinho yang sangat terampil dalam pertahan Pioli bangga dengan penampilan anak asuhnya Rafaelio dan kawan-kawan tampil dengan kepercayaan diri tinggi di pertandingan tersebut Mereka tetap menampilkan gaya main yang menjadi ciri khasnya Itu adalah penampilan yang luar biasa Muka Pioli dikutip dari Football Italia Kami bermain dengan kepercayaan diri dan gaya kami sendiri Kami tahu ini tak akan mudah Roma belum terkalahkan di kandang musim ini Tapi kami bermain sangat baik dan kepercayaan diri serta tempo seperti ini harus berlanjut Sambungnya Pioli terus menyinggung peluang juara AS Milan di akhir musim Menurutnya, kemenangan atas AS Roma menjadi tanda skuad asuhannya Kian siap menyongsong tantangnya Kami tengah menjalani periode positif sekarang ini Ujar Pioli Jadi, kami harus terus berada pada momentum ini Kemenangan seperti ini memberikan kami kepercayaan diri lebih untuk memenangi skudetu Saya sangat suka dengan aura positif di skuad ini Lanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!